Halo Ayah Munda Indonesia, jumpa lagi di Podcast Parenting. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara melakukan toilet training yang baik pada anak. Waktu, tanda kesiapan, cara, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dilakukan. Silahkan disimak baik-baik. Apakah Anda sedang berencana untuk melakukan toilet training pada anak Anda dalam waktu dekat? Rencana Anda akan lebih baik jika dibekali dengan pengetahuan yang tepat terkait toilet training anak. Sehingga pelaksanaan toilet training untuk anak laki-laki atau perempuan tidak sesulit yang Anda pikirkan. Simak terus untuk mengetahui lebih jauh seputar toilet training anak sehingga bisa mengetahui waktu yang tepat dan cara melakukan toilet training yang benar, agar terhindar dari beberapa kesalahan yang juga akan dijelaskan. Apa itu toilet training anak? Toilet training anak adalah proses mengajarkan anak untuk mengendalikan kandung kemih dan ususnya agar tidak buang air kecil dan buang air besar lagi di popoknya, tetapi melakukannya di kamar mandi. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk toilet training anak? Setiap anak memiliki perbedaan waktu dalam hal toilet training. Adakah perbedaan antara cara toilet training anak laki-laki atau cara toilet training anak perempuan? Pada dasarnya beberapa anak yang sudah mulai bisa melakukan toilet training anak saat usia 1,5 tahun, bahkan ada yang lebih muda dari itu. Namun, pada umumnya pelaksanaan toilet training anak mulai dilakukan saat anak berusia antara 2 sampai 4 tahun. Akan tetapi, sebaiknya Anda tidak mensikapi indikator usia secara kaku. Waktu yang tepat untuk melakukan toilet training anak bukanlah berdasarkan usianya, melainkan ketika anak Anda siap melakukannya. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui hal-hal yang menjadi tanda bahwa anak Anda sudah siap untuk melakukan toilet training. Tanda-tanda anak sudah siap untuk toilet training. Sebelum menjelaskan mengenai cara mengajari anak toilet training, orang tua perlu mengerti kesiapan anak untuk toilet training. Melakukan toilet training anak saat mereka telah siap memudahkan proses toilet training anak itu sendiri. Jadi, jangan memulai toilet training sampai anak dan Anda sendiri siap sepenuhnya. Kesiapan Anda adalah ketika Anda mampu bersabar dan bisa mencurahkan waktu dan energi yang diperlukan untuk mendorongnya melakukan toilet training anak setiap hari. Sedangkan, kesiapan anak Anda adalah ketika ia sudah menunjukkan beberapa tanda di bawah ini. Berikut ini adalah tanda-tanda bahwa si kecil sudah siap untuk memulai toilet training anak di antaranya. Nah, popoknya tetap kering selama minimal 2 jam berturut-turut. Kemudian memberi tahu kepada Anda bahwa ia ingin buang air kecil atau buang air besar. Sering melepas popok atau sudah tidak betah memakai popok. Mulai berminat memakai celana dalam. Tahu kemana ia harus pergi untuk buang air kecil atau buang air besar. Mulai berminat untuk buang air kecil dan buang air besar di toilet atau pispot latihannya. Bisa duduk seimbang di toilet atau pispotnya. Bisa mengikuti satu atau dua perintah sederhana. Bisa membuka celana dalamnya sendiri. Meski begitu, anak Anda tidak harus menunjukkan semua tanda seperti yang disampaikan tadi. Cukup beberapa di antaranya yang membuat Anda yakin maka ia sudah siap untuk memulai toilet training anak. Lalu berapa lama toilet training anak akan dilakukan? Keberhasilan toilet training anak adalah ketika si kecil sudah bisa buang air kecil dan buang air besar secara mandiri di kamar mandi tanpa mengotori celana dalamnya sedikit pun. Anak Anda membutuhkan waktu beberapa bulan untuk bisa mencapai keberhasilan tersebut. Biasanya toilet training anak untuk siang hari membutuhkan waktu berkisar 3-6 bulan. Sedangkan untuk toilet training anak pada malam hari membutuhkan waktu yang lebih lama dari kisaran waktu tersebut, bahkan hingga beberapa tahun. Meskipun ada juga anak berhasil melakukan toilet training malam hari dalam waktu yang singkat. Beberapa anak bisa menjadi lebih cepat dan juga bisa lebih lambat dari kisaran waktu yang telah disebutkan, tergantung pada kesiapannya dan bagaimana cara mengajari anak toilet training. Nah, bagaimana cara mengajarkan toilet training pada anak? Selain faktor kesiapan Anda dan anak, cara toilet training anak mempengaruhi waktu yang dibutuhkan sampai anak Anda berhasil. Kesiapan kedua belah pihak dalam menjalankan toilet training anak akan lebih baik lagi bila diikuti dengan cara yang tepat. Terdapat beberapa hal yang harus Anda lakukan sebelum mulai melakukan toilet training anak. Persiapan ini cukup penting dan memiliki dampak terhadap proses pelaksanaan toilet training pada anak. Jadi, Anda perlu menyimaknya dengan seksama. Beberapa persiapan sebelum pelaksanaan toilet training anak. Ajarkan anak Anda kosa kata yang erat kaitannya dengan toilet training seperti Siapkan buku atau video yang menarik terkait toilet training anak. Biarkan anak Anda melihat bagaimana Anda menggunakan toilet dan jelaskan kepadanya. Siapkanlah pispot kecil yang nyaman dan praktis untuk digunakan dan tunjukkan cara menggunakannya. Biarkan anak mencoba menggunakan pispot kecilnya atau toilet di kamar mandi. Mulailah menggunakan celana dalam latihan atau training pants atau celana dalam biasa. Pastikan anak mengkonsumsi serat dan banyak minum air putih. Katakan untuk menyampaikan kepada Anda bila ia ingin buang air kecil atau buang air besar. Cara mengajari anak toilet training Berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan bisa Anda praktekkan. Segera dudukkan anak Anda di atas pispotnya atau toilet saat ia memberi isarat ingin buang air kecil atau buang angin besar. Anda juga bisa mendudukkan anak Anda di atas pispot atau toilet dengan sengaja, yakni melakukannya secara teratur 1 atau 2 jam sekali. Anda juga bisa mendudukkan anak Anda di atas pispot atau toilet beberapa saat setelah melihatnya banyak minum dan makan, tanpa harus menunggu 1-2 jam sekali dan menanti isaratnya. Lakukan juga secara rutin sebelum ia pergi tidur dan saat bangun tidur. Apabila 3-5 menit anak tidak membuang kotorannya, maka segera angkat dan bersihkan. Tidak baik membiarkan anak lama-lama berada di atas pispot atau toilet. Tetaplah berada di sampingnya selama anak berada di atas pispot atau toilet. Kujilah anak setiap ia berhasil buang air kecil atau buang air besar di atas pispot atau toilet. Jangan menyampaikan kekecewaan bila ia belum berhasil. Bersabarlah bila anak masih mengontori celananya. Jelaskan kepada anak saat Anda sedang membersihkan tubuhnya setelah buang hajat. Hal ini juga bisa dianggap sebagai sesi pelajaran kebersihan tubuh. Biasakan untuk mencuci tangan setelah buang air kecil atau buang air besar. Dan konsistenlah, konsisten terhadap rutinitas toilet training tadi. Yang perlu diperhatikan adalah orang tua sering melakukan beberapa kesalahan saat melakukan toilet training. Kegagalan toilet training atau lambatnya mencapai keberhasilan toilet training sering terjadi dikarenakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh para orang tua dan pengasuh. Anda perlu menyimak beberapa kesalahan yang sering dilakukan pada saat toilet training sehingga Anda bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Berikut ini adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan pada saat toilet training anak. Pertama, memulainya sebelum siap. Kesalahan pertama yang sering dilakukan pada saat toilet training anak adalah memulainya sebelum siap. Kesiapan yang dimaksud di sini lebih menitik berakan kepada kesiapan anak. Ketidaksiapan anak untuk memulai toilet training sering menjadi penyebab para ibu merasa kesulitan dalam melaksanakan toilet training pada anak. Kedua, menginginkan hasil yang instan. Proses toilet training anak tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu satu malam saja. Apabila Anda berharap agar toilet training cepat berhasil, maka Anda telah melakukan kesalahan yang membuat kesuksesan toilet training terhabat. Ketiga, mewarnai toilet training dengan paksaan. Toilet training anak haruslah dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Toilet training yang dilakukan dengan gaya militer akan membuat anak tertekan dan menyebabkan tertundanya keberhasilan toilet training anak. Keempat, tidak melakukan secara bertahap. Toilet training anak yang dilakukan tanpa tahapan yang benar akan membuat prosesnya menjadi kurang berhasil. Lakukanlah dengan cara yang tepat dan ikuti urutannya. Penting untuk diingat akan pentingnya melakukan cara menyiapkan toilet training sebelum mulai melakukannya. Kelima, menampakkan kegagalan pada anak. Suatu hal yang wajar apabila dalam proses toilet training anak adalah seorang anak pasti masih mengotori celananya. Hal ini akan menunjukkan suatu kemajuan hari demi hari selama Anda melakukannya dengan benar. Janganlah memberitahu anak bahwa ia masih mengompol atau buang air besar di celana. Anggaplah hal itu tidak terjadi dan segera dudukkan ia di bispot atau toilet. Keenam, tidak konsisten. Konsistensi merupakan hal yang penting selama menjalankan toilet training anak. Waktu yang tepat saat memulai dan melakukan dengan cara yang tepat akan menjadi kurang bermanfaat apabila Anda tidak konsisten dalam melakukan toilet training pada anak. Nah, Ayah Bunda Indonesia itulah beberapa langkah yang bisa dicoba, bisa diperhatikan dalam melakukan toilet training anak. Semoga Ayah Bunda dimudahkan, dilancarkan dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.